Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di medsana disang rival kita balik lagi ya kali ini kita akan mengupdate kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium jadi video ini diambil pada hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 tepatnya di sore hari sebelum kita menuju ke area atap kita akan melihat kondisi sekitar di area zona utara Jakarta International Stadium di area zona utara ini kita bisa melihat untuk mesin launchernya sudah terpasang dan kemungkinan sebentar lagi akan ada pemasangan girder ataupun pre-case beton di jalan tol atau di proyek tol harbor road 2 nah sekarang kita akan menuju ke area atap retractable roof atau atap yang bisa dibuka dan ditutup di area ini kita bisa melihat kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium dan ini adalah area atap yang bisa digesernya untuk bagian ke tengah ya dan ini menggunakan atap membran atau atap yang bisa tembus cahaya atau bisa tembus pandang dan ini kondisi di area lapangan utama Jakarta International Stadium hanya beberapa matahari yang masuk dari celah-celah puasat ya kita bisa melihat yang garis-garis warna putih itu adalah cahaya matahari yang masuk dari celah-celah puasat dan ini kita akan melihat juga kondisi detik-detik lampu rumput ataupun growlake dinyalakan atau diaktifkan setelah penyiraman di area bawah growlake atau di area lampu rumput jadi tadi kita pas terbang melihat ya kondisinya growlake-nya mati di beberapa growlake atau di beberapa lampu rumput sekarang sedang proses penyalan kembali karena habis disiram atau di buyur ya untuk rumput lapangan utama Jakarta International Stadium tepat yang di bawah lampu rumput atau yang di bawah growlake untuk growlake yang tengah ini adalah growlake yang berukuran besar dan ini pertama kali dimiliki oleh Jakarta International Stadium growlake ini ada pertama kali pada saat masa pembangunan Jakarta International Stadium seiring berjalannya waktu growlake terus bertambah atau lampu rumput terus bertambah menjadi lebih banyak lagi mudah-mudahan ke depannya untuk lampu rumput bisa menjadi lebih banyak lagi minimal bisa setengah di lapangan dan ini kondisi rumput yang di zona selatan atau yang di depan zona timur ada beberapa rumput atau beberapa area titik rumput yang masih pertumbuhannya kita bisa melihat sendiri kondisinya masih menguning ataupun belum maksimal mudah-mudahan ke depannya untuk rumput yang masih menguning segera dilakukan perubahan agar lebih cepat pertumbuhannya dan ini kondisi di area zona barat daya kita bisa melihat juga untuk area rumputnya masih belum maksimal tetapi selebihnya kita bisa melihat juga rumput sudah mulai hijau dan sudah sebagian tumbuh tunas baru dan ini kondisi yang di depan lorong masuk dan keluarnya para pemain kita bisa melihat ya untuk kain hitam yang di atas tutup dari piala dunia U17 kainnya sedikit turun kemungkinan nanti akan segera diperbaiki karena disini akan menyelenggarakan pertandingan berikutnya atau Liga 1 berikutnya dan ini kondisi yang di depan zona utara atau yang di depan gawang zona utara kita bisa melihat kondisi rumputnya sekarang masih belum maksimal ya sempat di video-video sebelumnya atau di beberapa hari yang lalu ketika lampu rumput ditaruh di atas zona utara ini rumputnya menjadi lebih hijau menjadi lebih bagus lagi mudah-mudahan sekali lagi untuk berikutnya ya lampu rumput ataupun growlack bisa ditambah minimal setengah lapangan karena kita bisa mengetahui rumput yang menggunakan growlack ataupun lampu rumput rumputnya lebih cepat pertumbuhannya dan lebih cepat maksimal tumbuh hijaunya karena growlack kemungkinan bisa membantu merangsang pertumbuhan rumput sehingga rumput bisa tumbuh tunas baru bukan karena itu mudah-mudahan juga ya nanti berikutnya rumput bisa menjadi lebih kuat dan lebih tebal ketika digunakan oleh para pemain jadi jadi sehingga para pemain bisa merasakan kenyamanan dan keamanan bermain di lapangan utama Jakarta Internasional Stadium dan mudah-mudahan rumputnya tidak mengelupas ataupun mudah tercungkil oleh para sepatu pemain dan sekarang kita akan bergeser untuk melihat kondisi rumput lapangan latih satu dan rumput lapangan latih dua di area lapangan latih ini pertumbuhan rumputnya kita bisa melihat sangat cepat sekali dikarenakan di area sini untuk matahari tidak terhalang kita bisa melihat ya jadi pertumbuhan rumputnya sangat cepat dan cepat hijau walaupun beberapa area sempat menguningnya beberapa hari yang lalu dan sekarang kondisinya kita bisa melihat rumputnya sudah lebih baik dan sudah lebih hijau nah ini kita bisa melihat di area-area pinggir dan area tengah kebedaan antara rumput baru tunas baru rumputnya lebih hijau muda dan tunas yang lama atau rumput lama lebih hijau tua jadi rumput membutuhkan cahaya matahari dan udara di sekitarnya sirkulasi udara dan ini kondisi rumput rumput lapangan nanti dua kita bisa melihat kondisinya sudah mulai menghijau dan mudah-mudahan juga untuk yang di zona timur aksesnya segera dibuat agar nantinya para penonton para supporter ataupun para pengunjung yang datang dari zona timur bisa segera melewati akses zona timur mudah-mudahan sekali lagi bisa segera dibuat dibuatkan akses zona timur nah ini jika dilihat rumputnya dari atas kerapatan rumputnya untuk yang di lapangan latih kita doakan yang terbaik untuk Jakarta International Stadium agar terus rumputnya bisa bagus akses-akses bisa lebih dipermudah lagi dan bisa lebih menguntungkan bagi JIS ketika sudah dipakai Liga-Liga ataupun pertandingan-pertandingannya acara-acara lainnya dan mudah-mudahan bisa mengembangkan perekonomian sekitar di Jakarta International Stadium oke segini dulu video saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati